Intro Di sini rumah kita Yang terindah di dunia Tanah yang merdeka Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Demur Tambang Dan di sore ini kita mau meliput kondisi di terowongan Inklan Inklan 11 yang ada di Gunung Bohong di desa Mekersari Kecamatan Madalarang Keupatan Pendung Barat Oke ikuti terus teman-teman liputannya Jangan lupa like, comment, subscribe dan share videonya Oke Ini kondisi lokasi Inklan 11 ya Gunung Bohong Gunungnya baju semua ini Spesifikasinya saya belum lihat sih tapi nanti kita lihat dah Saya jebak hujan nih guys Saya jebak hujan ini Tapi Saya disini Tepat di Tempat Penumpukan Jenis-jenis batu Yang dihasilkan dari terowongan Untuk bahan penelitian Dan ini Contoh-contohnya Ada sampel-sampel untuk diteliti Jenis-jenis batuan yang ada di dalam Yang dihasilkan dari dalam terowongan tersebut Terowongan Inklan Sebelah sini Gunung Bohong Ini banyak sekali nih sampel-sampel Mungkin dari setiap nekter penggalian Setiap nekter penggalian terowongan Diambil sampel-sampelnya ya Untuk Blastinnya sendiri Dikerjakan oleh PT Dahana ya BUMN juga Ini sampel-sampel yang seperti ini Batu-batu yang dihasilkan dari Dalam terowongan Dikumpulkan untuk penelitian lah Beberapa setihan-setihannya lah Untuk penelitian infonya saya tanya Belum ada kegiatan Menunggu berbagai proses lah Untuk dilakukan blasting lagi Karena yang kemarin-kemarin itu kan Sempat ada pro dan kontra Antara masyarakat dan Selaku Pelaksana Pengerjakan terowongan Tindakan sebelah sini Jadi Menunggu Proses lah Proses perizinan Dan yang lain-lainnya Jadi belum ada proses blasting Karena jenis terowongan ini Memang batu semua Konturnya Jadi harus di Terowong Di blasting dia Untuk pengerjaan terowongannya Jadi gak sembarangan yang mengerjakannya Karena bisa berdampak Buruk Bisa berdampak negatif Terhadap lingkungan Dan pekerjanya Kalau tidak ekstra hati-hati Ya bisa saja Terowongan yang digali Bisa Ambruk dan menutup Akses kan Bahaya Jadi harus benar-benar Di lokasi proyek ini Disediakan papan informasi Kita bisa melihat Spesifikasi Konstruksinya Dan tata letak konstruksinya Nah disini Untuk pelotorowongan Nomor 11 Terus satu terletak Di Bandung Barat Dekat Dengan jalan Tol Kurbaleni Kilometer 124 Plus 400 Di papan informasi Yang ini juga Kita bisa melihat Terowongan Sebelah strip 1 Adalah terowongan Yang berada Di daerah Pedupitan Di kaki Pegunungan Rentah Medannya Berbatuan Ada desa-desa Di sekitar terowongan Yang berjarak Sekitar 300 meter Dan yang paling penting Di sini Terowongan Terowongan ini Tidak memiliki Sungai Di permukaannya Dan Terowongan ini Akan dikerjakan Sepanjang 127 Kilometer 127 Meter 127 Meter Nah Dalam arti Mulai dari Pintu masuk Terowongan ini Hingga Ke 127 Meter Sudah bertemu Dengan Terowongan utama Terowongan 11 Jadi Terowongan ini Berfungsi Sebagai Pembuangan Nantinya Pembuangan Dan Out dan Innya Material Karena jarak Terowongan ini Memang panjang 1110 Meter Terowongan 11 Jadi Dibuatkan Pintu Terowongan Di sampingnya Begitu Sebagai Pembuangan Nantinya Nah ini Lokasinya Teman-teman Setelah hujan Saya juga Terjebak Hujan Di sini Inilah dia Pintu Terowongan Terowongan Di terowongan 1110 Dan Inilah Lokasinya Hujan Memang sepi Karena Belum ada Kegiatan Blasting Begitu Informasinya Oke Baiklah teman-teman Itulah Liputan Saya Di Lokasi Konstruksi Terowongan Inclin Terowongan 11 ya Inclin Strip 1 Jangan lupa Dukung channel ini Terus Like Subscribe Comment Dan share Videonya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih